Oke cuy, balik lagi sama gue Gany Di video kali ini kita ada sebuah casing ya Cube Gaming Kabamesh Dan casing ini bisa dibilang udah pernah di-unboxing sih tahun lalu Karena tahun lalu cukup banyak yang beli rakitan ke gue pake casing Kabamesh ini Tahun sekarang juga ada sih beberapa bulan lalu juga ada Nah, kenapa casing ini di-unboxing lagi atau di-review lagi? Jawabannya nggak di-review lagi juga sih karena berbeda Jadi gini teman-teman, pada saat gue live streaming Ada yang nanya Bang, casing Cube Gaming Kabamesh itu warna asli yang putih itu gimana sih? Warna asli si putih ini apa? Apakah full warna putih atau luarnya putih, dalemnya hitam? Nah, itu yang ditanyakan ke gue Terus gue ingat kan beberapa bulan lalu tuh ngerakit yang pake Kabamesh putih juga Dan gue bilang, ini full white bro, luar dalam putih gitu loh Dan gue tunjukin casing ini juga Nih bro, dalemannya luar dalam juga putih gitu loh Bukan putih hitam Terus dia bilang, nggak bang Tahun lalu itu lu unboxing Kabamesh putih itu luarnya putih tapi dalemannya hitam Terus akhirnya gue cari ternyata bener teman-teman Yang tahun lalu itu putih luarnya tapi dalemnya hitam Jujur gue nggak tahu ya apakah ini versi revisi dari Cube Gaming Kabamesh yang tadinya putih hitam jadi full putih atau memang ini adalah varian warnanya Nah, jadi warna putihnya ada dua Putih hitam sama full putih full white kayak gini Gue nggak tahu Kalaupun itu misalkan versi revisi Kebetulan gue megang yang hitam juga ya Karena ini buat adik gue ntar Kalaupun itu versi revisi, kenapa yang warna hitam ini tidak direvisi ya? Tidak ada full blacknya Disini yang gue pegang itu hitam putih Masih sama kayak dulu Mungkin kalaupun gue salah Koreksi aja ya teman-teman ya Mungkin teman-teman ada yang pakai casing Cube Gaming Kabamesh tapi warnanya blacknya full black Itu boleh komen ya Nggak bang Kabamesh itu sekarang yang barunya ada hitam-hitam bang Nggak cuma hitam putih doang Kalau misalkan salah kayak gitu Kasih tau gue aja, gue nggak tahu ya Jadi Gue kurang tahu apakah ini versi varian warna Atau Yang memang diperbarui gitu Intinya Pada video kali ini kita akan nge-review Kabamesh yang full putih Jadi ini beda kayak yang tahun lalu ya Yang tahun lalu itu putih hitam Dan yang sekarang putih-putih Dan tidak usah lama-lama Langsung aja kita lihat casingnya ya Biar jelas aja Oke teman-teman Ini dia casingnya ya Micro ATX Kabamesh tampilannya masih sama sih Kalau dari luar tuh kayak nggak ketara gitu bedanya Di sini lu dapet 2 fan gratis ya RGB statis gitu Oke Tuh Ininya meshnya hitam Masih sama Bagian ini plastik lah Dust filter di atas ya Ini harganya Rp449 Kalau nggak salah Ntar kita lihat deh Kita buka dulu Temperate glassnya harus ditidurin Gue nggak mau pecah lagi Kayak yang Apko kemarin Diungki-ungki terus Oke ini kita buka dulu Sep Temperate glassnya begini Nggak terlalu besar sih Ya Ini ada kwitansi Ya Rp449.000 Belum ongkir-ongkir ya Dalamnya ada manualnya Oke Ada baut juga tuh Dan di depan udah dapet Fan 2 biji Oke Kemarin itu gue sempat Nyari tahu apakah casing ini Support water cooling Atau nggak Terus gue ngeliat video Unboxing Gue waktu dulu Ternyata yang gue Unboxing dulu Kurang lengkap ya Jadi Ini bagian belakang Kita satu-satu dulu deh Bagian belakang Untuk cable managementnya Cukup enak ya Ada PSU Ada tempat hard disk Di sini SSD SATA juga bisa Di sini SSD SATA juga bisa Oke Front panel Ada power Reset USB 2 Jack USB 3 Ini kebetulan udah gue rapihin ya Teman-teman ya Bagian depan Ini kita buka aja kali ya Ngebukanya dibalikin Tarik Seperti ngebuka casing pada umumnya aja Fannya ada dua tuh di depan Dan ini bisa nyala lampu RGB Tapi statis nggak bisa diganti Di bawah ada dash filter Oke Apalagi ya tadi Oh iya water cooling Di depan bisa 240 ya 360 kayaknya nggak bisa Terus untuk di atas Water cooling 240 Ini bisa teman-teman Kemarin gue udah Ngebayang-bayangin Pake water cooling Aeropool yang miris L240 Dia bisa Kalau di belakang Untuk water cooling 120 Harusnya bisa Kalaupun nggak bisa Ya hanya fan aja Saran gue sih Kalau lo mau pake water cooling Ya minimal 240 deh ya Jadi kurang lebih gitu teman-teman Sama kayak kabame sebelumnya Cuma bedanya Tampilan dalamnya Itu full putih Ya Gue nggak tau loh Gue nggak ngeh Gue baru ngeh sekarang loh ini Kalau itu nggak ada yang komen Di live gue di youtube Mungkin gue nggak akan ngeh Ini warnanya bakal beda Teman-teman Ya jadi Kabames itu ada dua versi ya Sekali lagi ya Ada yang putih hitam Dan putih-putih Gue nggak tau yang putih hitam Yang luar putih dalam hitam Yang kayak dulu Tahun lalu gue unboxing itu Masih ada atau nggak Gue nggak tau Yang jelas Versi hari ini Yang gue beli sekarang Itu sudah full Semua warna Putih Dan tetap dengan gratis Dua fan Ada manual Dan ada Perbaut-bautannya Sama kabel tis Kayak ini Nggak usah dibuka ya Standar lah ya Ya guys teman-teman Segitu aja ya Untuk unboxing kali ini Rakitannya Ditunggu aja Oke sekian dari gue Aturno Terima kasih dan thank you Sampai jumpa